Terkait dengan perkara terbidana Juliari Pertubara, KPK telah menyetorkan uang penghanti 14,5 miliar rupiah dari terbidana ini yang dibayarkan 3 kali dengan cara kecil. Dan tentu KPK menghargai inisiatif dari terbidana ini sebagai bentuk ketaatan atas bagaimana tuntutan dari tim jasa KPK dan kemudian juga hakim mengamini apa yang ditutup oleh KPK terkait dengan pembayaran uang pengganti. Dan tentu ini selaras dengan upaya optimalisasi aset recovery ini yang tentu ini menjadi kebijakan KPK ya bahwa efek cerah itu tidak hanya kemudian dari aspek pemidanaan penjara tetapi perlu juga bagaimana tenaktif memiskinkan koruptor ya dengan perampasan asetnya kemudian dengan uang pengganti termasuk penerapan tindak pidana penjaraan uang. Kita juga menggimbo pada para narapidana korupsi lainnya agar juga melakukan pembayaran terkait dengan uang pengganti ini sekalipun kami saat ini juga memiliki kemenangan melalui jaksa eksekutor KPK untuk menaki pembayaran uang pengganti yang tentu secara teknisnya dilakukan dengan melakukan penyitaan ya terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para terbidana korupsi dan kemudian dapat dilelang untuk membayar uang pengganti dimaksud. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!